Halo anime lovers, balik lagi di channel gue, Agaskun Oke, di video kali ini, seperti di judulnya, kita akan membahas tentang anime Kimetsu no Yaiba Season 3 atau Demon Slayer Season 3 Nah, buat kalian yang gak tau, di Season 3 nanti, kita tidak akan diperlihatkan trio kocak gitu ya kan Untuk lebih detailnya, kalian bisa nonton video ini atau kalian tinggal klik aja di pojok kanan atas gitu ya kan Nah, di video kali ini, kita akan membahas tentang tanggal rilisnya yang akan segera diumumkan katanya ya kan Sebelum lanjut, buat kalian yang suka anime Demon Slayer, gue mau ingetin buat like video ini Dengan begitu, kalian mendukung anime Demon Slayer Nah, jadi anime Kimetsu no Yaiba, ini merupakan anime yang bisa dibilang populer lah di Jepang gitu Bahkan, ada beberapa stasiun kereta yang di pinggirnya itu digambar Kimetsu no Yaiba Bahkan, Gus juga pernah ada yang digambar Kimetsu no Yaiba Itu menunjukkan kalau misalkan anime ini emang populer di Jepang gitu ya kan Nah, gak lama, anime ini mengumumkan Season 3 yang akan mengadaptasi Unsour Smith Villains atau Penempa Pedang Jadi, khusus di Season 3 nanti, latarnya itu cuma satu, yaitu desa Karena di desa Penempa Pedang ini, Tanjiro akan berkeliar dan mencari Hotaru untuk mendapatkan pedang barunya Dan kita juga akan diperlihatkan silsilah keluarga Kamado yang merupakan keluarga Tanjiro Jadi, cocok banget buat kalian penggambar Tanjiro nih Ya, kalian harus tahulah silsilahnya ya kan Dan di Season 3 nanti, itu akan diperlihatkan dan dijelaskan gitu Nah, Season 3 masih belum diumumkan kapan dirilisnya Namun, ada pengumuman yang menurut gue pasti kalian suka nih Yang dimana, tanggal 15 Oktober nanti, kita akan diberitahu pengumuman tentang Kimetsu no Yaiba Season 3 Menurut gue ya, mungkin ini tanggal rilisnya Dan itu mungkin tanggal rilisnya akan dirilis pada tahun 2023 Karena bayangin aja lah Jika misalkan Oktober tanggal 15 nanti diumumkan tanggal rilisnya Ya, waktu yang tepat mungkin 2023 Nggak mungkin Desember Walaupun Desember masih berjalan hingga 2023 gitu ya kan Awal tahunan Awal tahunan Kimetsu no Yaiba mungkin akan dirilis Tapi jika mempertimbangkan lagi Tahun 2023 awal tahun tuh banyak sekali anime yang populer Itu kayak Moga Gwinn Terus anime Breakover itu pertengahan ya Kalau gue nggak salah gitu Tapi ya, anime Kimetsu nggak perlu diragukan lah ke populerannya gitu Anime Kimetsu bersaing dengan anime manapun itu Dapat bersaing gitu ya kan Dapat bersaing seimbang Kecuali dengan anime yang emang udah gede fansnya gitu Kayak misalkan Naruto, Dragon Ball, One Piece Itu nggak bisa disaingin lah dengan Kimetsu Karena Kimetsu ini seperti yang kita tahu Itu berepisode berbatch-batch gitu Kayak 12 episode Kayak misalkan season pertama 24 episode Terus berakhir Season kedua mungkin 12 episode Langsung berakhir gitu Beda dengan Naruto dan Dragon Ball Dan juga One Piece Mereka tuh terus berjalan hingga ratusan video Ratusan episode gitu ya kan Jadi nggak cocok juga Kita saingin anime yang emang basicnya Berbatch-batch dengan anime yang basicnya tuh jangka panjang gitu ya kan Jadi intinya season ketiga kemungkinan akan dirilis tahun 2023 Dan nanti tanggal 15 jika memang benar diumumkan tanggal rilisnya Gue akan info-in di channel ini juga Nah mungkin segitu aja info yang gue dapatkan Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis Jangan lupa like, comment, dan subscribe See you next video Sub indo by broth3rmax